Ay hei, matamu tajam sekali. Nilam, kau benar, dia anak baik, bukan hanya baik saja. Aduh, betapa dahulu aku mati-matian menginginkan anak ini menjadi muridku namun setelah tahu bahwa dia putera bekas Panglima Besar Majapahit, aku merasa malu. Nilam, dia putera pendekar Naga Puspa, betapa girangku dia tiba-tiba muncul di sini dengan girang merudaka menggandeng lengan jambu nada dan menariknya. Hayo masuk ke rumah kami, kita bicara ajak merudaka kesenangan, tapi eyang, saya ingin melanjutkan perjalanan, balas jambu nada, nanti dulu kita bicara. Kakek itu menengok ke kanan-kiri, seolah-olah merasa ngeri karena dia teringat Arya Kamandanu yang sakti, siapa tahu pendekar yang luar biasa itu tahu-tahu muncul pula di situ. Eyang, maksudkan ayahku, saya hanya datang berdua dengan adik maratu, ucap jambu nada paham, iya, hehehe, beruangmu akan segera sembuh dari racunku. Dan adikmu sudah pergi dari sini, balas merudaka. Oh, jambu nada celingak-celinguk mencari maratu, namun darah itu sudah tak ada, Samita kau urus beruang itu. Ini penawar racunnya, teriak merudaka ke Samita murid tertuanya sembari melemparkan bungkusan kecil yang berisi penawar racun. Baik guru, balas Samita menangkap bungkusan kecil itu dan menjurah sejenak lalu memberi tanda pada beberapa muridnya untuk mengurus beruang betina peliharaan jambu nada. Mari kita bicara, ah, pertemuan ini sungguh menggirangkan hati ajak merudaka berseri-seri. Melihat sikap kakek itu begitu gembira, jambu nada tidak tega untuk menolak terus. Urusan telah selesai dengan baik, dan maratu tentu sedang menanti di dusun di kaki gunung, terlambat sedikit pun tidak mengapa daripada memaksa menolak dan menimbulkan kemarahan kakek yang berangasan ini. Nilam Dewi memandang kepada jambu nada dengan sepasang mata bersinar-sinar penuh kekaguman. Ketika ayahnya menggandeng pemuda itu dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri ayahnya menggandeng dirinya, dia pun tersenyum dan meronta melepaskan diri karena malu, kemudian berlari-lari kecil meninggalkan mereka. Hahaha nilam ihahaha kau benar, dia ini seorang pemuda pilihan, seorang pemuda hebat, seru merudaka tertawa lepas, dengan penuh kegembiraan merudaka menjamu jambu nada. Siapakah nona yang lihai dan berani itu? Tanya merudaka penasaran, dia adalah maratu, seorang sahabat baik saya eyang, dia sedang mencari ayahnya dan saya membantunya. Jawab jambu nada, mana dia? Karena dia sahabatmu, dia pun sahabat kami, biar aku menyuruh orang mengundangnya, tanya merudaka, tidak usah eyang. Wataknya aneh dan keras, jangan-jangan malah menimbulkan salah paham lagi, jawab jambu nada tersipu. Hahaha, aku suka kepadanya, sejak pertemuan pertama aku kagum kepada anak itu. Keras, aneh dan berani, hebat dia ey. Anak siluman, sahut merudaka tak banyak aturan, eyang nama saya jambu nada. Balas jambu nada teringat dulu dia disebut anak siluman dan direbut oleh beberapa tokoh rimba persilatan yang menginginkan dirinya menjadi murid mereka. Namun setelah mereka bertarung dengan Arya Kamandanu ayahnya dan semuanya kalah di tangan ayahnya, barulah mereka tahu bahwa dia adalah putra Arya Kamandanu pendekar naga puspa. Tidak apa, aku tetap menyebutmu anak siluman. Kau memang anak siluman, luar biasa sekali, ucap merudaka. Jambu nada mengangguk dan merasa agak gugup. Tiba-tiba kakek itu meremas cawan araknya. Cawan arak yang terbuat daripada perak itu seperti tanah lihat saja, di dalam kepalanya berubah menjadi perak yang peletat-pletot, lenyap bentuk cawannya. Jambu nada terkejut, namun tidak berani bertanya. Kakek itu melempar cawan yang sudah tidak karuan itu ke bawah meja dan berteriak kepada muridnya minta diberi sebuah cawan baru. Kemudian dia berkata, Siapa tidak kecewa, anakku hanya seorang, perempuan lagi. Celakanya, dia sudah ditunangkan sejak kecil. Kakek ini memang selalu bicara keras, kasar dan jujur, tak pernah mau menyembunyikan sesuatu. Jambu nada menjadi makin terheran, telah ditunangkan sejak kecil adalah baik sekali. Mengapa celaka, tanya jambu nada, kalau ditunangkan dengan kau, tentu saja baik sekali? Akan tetapi bukan denganmu, dengan orang lain yang tak kunjung datang, dan karena telah ditunangkan itu, mana mungkin aku dapat mengambil kau sebagai mantuku? Padahal aku tahu, Nilam suka padamu, dia jatuh cinta padamu. Haha, anak pintar itu, matanya tajam sekali. Jawab merudaka terang-terangan, tentu saja jambu nada menjadi terkejut dan malu. Ia menunduk dan tidak berani bicara lagi. Kau tentu belum bertunangan, bukan? Tanya merudaka. Jambu nada diam tak menjawab, dia teringat megarani tunangannya. Kalau begitu, mudah saja kau menjadi mantuku, menikah saja dengan Nilam. Sahut merudaka menilai diamnya jambu nada berarti iya, Eyang ingatlah bahwa puteri Eyang telah bertunangan. Adapun aku-aku sama sekali tidak mempunyai pikiran untuk menikah dulu, balas jambu nada ringkas, kakek itu menarik napas panjang, kau betul, memang tidak patut kalau diputuskan begitu saja dari satu pihak. Ay, pendekar Gunung Lewu, kau tua bangka sekali ini benar-benar membuat hatiku kesal. Baru-baru ini aku telah pergi ke sana dan dia bersama puteranya itu, juga bersama seorang puterinya, menurut penuturan penduduk di sekitar Gunung Lewu, telah pergi entah kemana. Ay, betapa kesal hatiku, ucap merudaka kesal, harap Eyang menenangkan pikiran, mungkin mereka sedang mencari Eyang, kalau sudah jodoh, tentu kelak akan dipertemukan. Sahut jambu nada menenangkan merudaka, kembali kakek itu mengangguk-angguk, memang dia tertarik dan terkejut sekali setelah mendengar bahwa pemuda yang tadinya akan dibunuhnya itu ternyata adalah anak siluman, putera pendekar naga puspa. Bukan hanya untuk mencoba menarik pemuda itu menjadi mantunya, akan tetapi juga untuk keperluan lain yang amat penting, dia masih ragu-ragu untuk membicarakan urusan ini, maka dia menanti kesempatan baik dan hendak menjajaki lebih dulu, di pihak manakah pemuda ini berdiri. Sementara itu, Nilam Dewi merasa malu sekali, dia sudah mengenal baik watak ayahnya yang kasar dan jujur, tentu kalau dia ikut masuk ke dalam rumah menemui pemuda itu, ayahnya akan bicara yang bukan-bukan tanpa tedeng aling-aling lagi, dia merasa malu dan girang bukan main, tak dapat ia menipu hatinya sendiri, dia memang telah jatuh cinta kepada pemuda itu. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.